seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Mekiah periode Mekiah itu satu periode yang dimana sholat wajib, zina rapati haram, nyabu rapati ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi gak perlu dilawan bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim bahwa itu bahwa mereka benar lampu orang yang telah peraturan orang yang tidak berbamil jika mereka benar mereka benar-benar pada menurut mereka mereka akan menurut mereka mereka benar-benar biar mereka itu juga benar-benar mereka benar-benar mereka jadi mereka benar-benar partai, itu sering duit paguyuban, menggurutuk istiwosa menggurut sekolah itu, saya lakai-lakai partai, saya lakai-lakai masyarakat, masih sering gerak sama masak, menggurut kebaikan tapi, sejak soleh-soleh orang dewaan paling kelunak itu, tidak, para teroris para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian, anti sama kalau merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya itu sejarahnya panjang semuanya gampang, tapi sebab itu, semenjak itu sudah, ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar-benar, saya sering ditanya, Gus, Sambang itu kan tidak berpartai, terus kalau organisasi di Indonesia, yang kamu ikuti apa? tak jawab, asal NU atau Muhammad itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu, asal mayoritas, masih mayoritas, karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya, kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi, seorang orisinil-orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya, kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nadawe Nabi yang sengrabutnya diping niloh sengtengk ganeja Rumah dan yang tadi ini cerita intelektual pernah lihat di Metro wawancaranya Ketua Jama'an-Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi misalnya rambut dipilog, diping dalam sejarah, sampai takoh ahli khadis memang Nabi Siddhin Omar Abhakar itu rambutnya apa? di apa itu? di Semir Mereka kalau sholat isa itu akhir Katanya nabi kalau sholat isa Dan sebagainya Tapi apa sisi yang dari itu Terus kemudian merasa persis nabi Uang nabi itu Macem-macem, beliau hidup itu Berapa tahun, 23 tahun Semenjak beliau jadi nabi itu Ngalami kenabian Dan itu punya ikhwal-ikhwal Yang rawan ada nasah manso Seperti sekarang Di Pondok Indramayu Di mana-mana ada satu kelompok Yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah Periode Mekiah Periode Mekiah itu satu periode Yang dimana sholat sejak rapati wajib Zina rapati haram, nyabu rapati Ya ada kelompok-kelompok Di kota-kota begitu Di kota-kota juga banyak Orang yang sama orang zina itu biasa Sama orang nyabu biasa Mereka sendiri tetap mengharamkan zina Tapi tidak perlu dilawan Sehingga polemik ketika FPI Begitu ada yang mengatakan Periode sekarang itu mirip Mekiah Di mana kemongkaran Tidak perlu dilawan Yaitu bil-hikmati wal-ma'idotil Hasana Ada orang yang menafsirkan Islam Sekarang itu sudah Periode Madhaniah Sehingga kemongkaran Harus dilawan Yang seperti FPI itu yang menganggap Sekarang sudah Periode Madhaniah Nah itu kan artinya begini Semua itu toh mengklaim Mirip-mirip niru Kajeng Nabi Masalahnya semua itu juga Ngeklaim mirip-mirip niru Kajeng Nabi Dalam satu seminar Ahli sunnah wal-jama'ah Ini bukan sejarah Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni Dan setelah merasa sunni Seakan-akan kita ini paling benar Atau yang di luar sunni adalah salah Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad Istilah Islam populer itu Mulai Nabi Muhammad Meskipun secara sejarah Istilah itu dimulai Nabi Ibrahim Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad itu Sebagian riwayat yang menghentikan Ketika banyak firqoh Itu yang benar adalah Ahli sunnah wal-jama'ah Ketika Nabi ditanya Wama alamatu dalik Atau manhum dalik ya Rasulullah Jawabin Nabi Ma'ana'alihi liyama wa'asabi Ya satu kelompok yang ikuti perilaku saya Dan perilaku para sahabat saya Artinya gini ya Orang membiarkan Quran itu Macem-macem Ada yang membiarkan secara kuliah Dibiarkan total Diabekkan Bahkan tidak diyakini Kalau itu kalamu'ah Tidak diyakini sama sekali Itu sebagian Allah Wahyu sebagian Allah Kalamu'ah Itu kafir Berarti kafir tulen Benar-benar kafir Ada yang membiarkannya itu semi Agak iya Agak enggak Ya iman Tapi gak faham Nak kepengen faham Ya ibu-ibu iman Ini kata sangat Dan itu ya muslim Tetap muslim Tetap mu'min Tapi dianggap Pasek Misalnya contoh gampang Ini contoh paling gampang Ini kula wajah Quran itu Dibara wang kafir Maksudnya Dibara wang yukminubih Fahadil ayatu Waradad fil kuffar Fahadil ayatu Waradad fil kuffar Al mu'ridina Anil quran Alladzina Lam yukminubihi La fiman hafidhahu Minal mu'minin Summa nasiyahu Ini kula wajah La fiman hafidhahu Minal mu'minin Summa nasiyahu Tengkau luhu Mahjurani Wa inkana Yu'ataku Alehi Fil akhirah Lima warada man ta'alamal qur'ana Wa alikomus Hafahu Lam yata'ahadhu Walam yang durfihi Ja'ayaw mal kiamat Timu ta'alikon biya Kulu Ya rabbi abdu gaha Ta'id ta'khudhani mahjuran Ikdi baini wabainah Kita ingatkan ya Dawih Imam Sawi Sebagai pensarah jalalin Dan Dawih ini pasti benar Saya pastikan benar Karena saya berkali-kali Baca di Bukhari Dan saya ajarkan Di sarang Dimana-mana Saya ulang-ulang Ayat ini Bagaimanapun Turun pada orang kafir Yang Ikrod Meninggalkan Quran Itu artinya Tidak menganggap itu Sebagai kalam wah Tidak menganggap itu Sebagai Kalam wah Tapi kalau orang mu'min Kayak kita-kita ini mu'min Meninggalkan Quran Dengan arti Tidak mengamalkan Tidak mengamalkan Itu Mu'fasek Fasek Waya yurasido Kadang-kadang Merkoto atil Tidak mengamalkan Tidak mengamalkan Tidak mengamalkan Misalnya Contoh gampang Contoh yang ini Maniak perempuan Tidak mengamalkan Tapi tidak mengamalkan Perabatan Dulu orang Ayu Melunggalkan Ya oke Orang islam Mayoritas Tidak mengamalkan Nah itu kan Dia ini mengerti Itu salah Contoh Quran Orang mu'min itu Menjaga Menjaga Fajinya dari Sina Separuh Sukses Misalnya Tidak Sina Sukses Tapi Tidak Sukses Setelah itu Nanti Tepat-tepaan Tidak pengiran Tepat Seperti 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 Biasanya Dusa terbesar Mengalimu Rawanina Himungkar Karena Tidak punya Nyali Atau Perhitungan Itu Nanti Kena Khitab Maksudnya Orang-orang Terpelajar Harus Mencegah Kemungkaran Itu Biasanya Orang-alim Tidak punya Nyali Karena Tidak punya Autoritas Misalnya Kalau di Indonesia Tidak berhak Punya ISK Atau apa Gubernur Doli Gampang wali kota Dia hanya berteriak Tidak ada otoritas Gubernur Tidak ada Wali kota Tidak ada ISK Tidak ada Gubernur Macem-macem Di Jakarta Ada keramat Tidak ada Tidak ada iskati Malah Mereka ada PDI Bisa Ini Ilmiah Biasa Biasanya Oleh Jadi Dia Sudah Tapi Ulama Kalah Kalah sampai wali kota Singwedok Ubarodolik, ya keliru. Taruh saja sama netong saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA, itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid Rompuloh. Ada orang di murid Satus. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina, anti mati. Itu juga nahi mungkar. Karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang sesali dari orang-orang mubalek. Mubalek itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar hampir semua pondok. Misalnya kalau ini, kalau nanti buka ini, kalau nanti cerita Pak Rum, Pak Rumantan, kalau nanti cerita. Mas Rum, sekian pondok itu ada tenangan. Sebenarnya ngaji. Salat itu semua demula, ini sekalian umumnya pondok. Orang usaha ngasih lo santri alim, enak tebak ya alim, enak tebak ya. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kaya ini ralim, muntah rapati benar. ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPK, TPK itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kaya raksa bayangnya ideal. Percontohan ideal, maka itu hafid yang nanti lanya, enak dilombaknya menang, laris, enak usah begitu, enak usah berlebihan begitu. Ini penting, ini penting kolator raken. maling juga sama. Polisi nangkep maling, berarti nahimungkan, karena malingnya enak jadi maling. tapi jutaan orang enak maling, yang malah enggak pernah maling, meruguh didiannya ulama. Polisi nangkep yang sudah tahu maling, yunahimungkari sudah tahu maling. Bu baron yang dulu sudah tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat, mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan enggak pernah zina, karena didiannya ulama. Mulai yang menganggap karisma, sampai yang medan-medan, diberikan alat kelamin, semacam-macam. Itu modelnya ruken, yang bisa menerang. Yang bisa menerang. Oh, orang tahu zina, wadah, seorang yang dicubur sikur. Itu bagian ruken, aku orang mentolong. Itu semacam-macam lah, mulai mengekip penjelasan. Nah itu, kalau balik ini malik. Bahkan diantara akidah ahli sunnah, yang rukunan itu. Sampai boleh tidak cocok, tapi tidak cocok, keliru, merokok. Jadi kita nasib pengirat. intas tani bukabah, iramatun hauna anhu, nukafir angkum, saya adikum. Uang yang sukses menghilangkan dosa gede, insya Allah, dosa cilin itu disepuruh. Misalnya, kalau ruken, biasanya perabatan, di luar wadah. Ya ditulis, ya Allah. Meripati ruken dosa, hatinya angen-angen, tapi raka sil ditulis terus. Bikirat. Ditulis. Tapi ini sukses, meninggalah zina. Pokoknya aku, aku yang gelap, tidak zina. orang-orang. Itu disepuruh. Mereka baru kaya, meninggal dosa gede. Misalnya, sampai gudeng, bintang, penggunaan yang merasakan, merasakan dosa. Tapi disepuruh, mereka tidak nyantet, tidak mati. Jadi, di semua segmen dosa, kan ada kelas atas. Misalnya, raka-raka nganti mati ini, kelas atas. Tapi, yang merasakan itu, kelas ringan. Senang membedak, zina kelas berat. Tapi, tidak ada kelas ringan. Itu disepuruh. Itu disepuruh. baru kaya, ngeduhi yang gede, yang cilik, disepuruh. Jika kamu, intas tani ibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, untuk kafir anggum, saya adik. Saya, orang-orang yang tidak percaya Allah, tapi, saya ada pengairan. Itu disepuruh iman. Dan ini menguntungkan. Itu disepuruh iman. Paham? Pokoknya, menghasil ngeduhi yang gede, yang cilik, disepuruh. Tapi, pertanyaannya dari Fathul Muq'id. Masalahnya, yang cilik itu terus, terus kandung gede. Kan tidak bisa cilik. Akumulasi ini kan, gede. Makanya Rasulullah, pas menerang wahi itu, sempat berbicara dari Nabi. Saya berada gunung dari Dawe Nabi. Saya mengerti ya Rasulullah. Gunung gede ini, itu ke butiran pasir, cilik, cilik. Jadi, sehingga dosa-dosa yang cilik-cilik, itu jadi butiran pasir. Saya sudah jadi gunung. Itu mulai perkejaran Fathul Muq'id, yang menarifkan orang sholah itu, sehingga orang sholah itu, orang sholah itu, orang sengto'ate, luweakeh, dimbang, orang sholah itu, orang-orang tahu maksiat itu, orang mungkin. Cuma masalah akumulasi maksiat ini kan, tinggi sekali. Maksiat ini misalnya, contoh gampang orang melarat, yang biasa dengan perapatan, maksiat itu siji, untuk orang sholah maksiat, merasakan orang suka maksiat, itu berhasil maksiat, tukarannya di buju maksiat. Saya berpikir terus, orang suka maksiat itu, ya sepada, kalau orang sholah itu podo, melarat suka itu podo. Itu maksudnya. kalau orang tidak sombong, menyebelkan orang, mengagulkan orang. Apa itu? Nah itu, asal saya bisa menghilangkan yang besar, insya Allah, ada kemungkinan besar, yang cilik ini, disegur. Tapi syaratnya, saya tetap cilik. Paham? Ya, saya tidak berpikir, syaratnya saya tetap cilik. Mereka gunung gede ini, saya akumulasi kumpulannya, butiran-butiran apa? pasir. Masa saya gunung apa? Apa yang saya lakukan? Saya lakukan pasir, saya lakukan pasir. Ini saya ditumpuk, saya lakukan ramai, saya lakukan apa? Saya lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!